Selamat pagi Indonesia, selamat pagi TransTV Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, kita tentunya di acara nih, pagi-pagi pasti Happy Aduh, Papi Uya terlambat ya, jadi kita yang menguasai tempat ini Bukan, Papi Uya itu mengurus urusan yang lain Kalau kamu salah umum kamu dipecat loh ya Dia juga sih, jadi Papi Uya itu gak telat Dia itu lagi ngurus pajak sama administrasi karena dia baru beli mobil baru Kamu ini emak, rahasia orang di bocornya Pokoknya intinya pemirsa dirumah juga jangan lupa bisa ikutan quiz Instagram kita Karena kita mau bagi-bagi hadiah, caranya gimana? Caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja ternyinyir tapi harus sopan Betul Terus kamu harus tag, apa namanya? Instagram kita, sp3htransTV dengan hashtag Pagi Happy TransTV 2911 Oke Tapi aku sih seneng banget kalau berdua sama Niki, cuma kalau kita berdua kayaknya gak lengkap Kita harus panggil Kayaknya kita merasa terhilang, kehilangan gitu ya Sosok kebapaan Sosok yang suka bisik-bisik ketangga Pokoknya tentunya kita harus bersama micro expression yang bisa membaca muka sifat semuanya Aku tahu siapa Siapa tuh Kiprana Oh bukan Siapa? Kalau Kiprana gak berani datang, kadang-kadang kamu ngejekin dia terus Iya juga ya Gakutah kalau gitu kita panggil aja Inilah bakar kita Ba-popi Ba-popi Yeay Tapi mau ngejekin Kiprana Iya dia mau ngejek Kiprana Iya Kiprana Ini Kiprani ya kan Eh disatuin frame lagi dong sama Kiprana biar berantem kayak waktu itu Gakutah 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 Oke bapak pik nanti kita akan ada video dan ada tamu-tamu tolong baca mukanya sifatnya ya Oke ya betul Oke kalau gitu kita putar dulu video Ceki John Berikut Ceki John Videonya Ceki John Pasca heboh beredar video Jennifer Dunn dilabrak seorang gadis remaja di salah satu mall Dilanjutkan dengan pengakuan Sarita Ibunda si gadis remaja itu Jennifer Dunn pun akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan kemarin Lewat curhatannya kepada pengacara kondang Hotman Paris Utapea Jennifer Dunn mengaku belak-belakan jika dirinya sudah menikah secara siri Jennifer Dunn mengaku telah menjadi istri kedua sejak bulan Desember 2015 Proses pernikahan itu pun digelar di kediaman Ibunda Jennifer di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Serta disaksikan seorang ustad Ini WA dia nih, ini makanya ya Bahwa dia nikah Dia nikah siri dengan cowok itu Bulan Desember 2015 Nikah di rumah ibu saya di Kemang Di hadapan ustad yang menikahkan saya Dan itu sah menurut agama saya Dia bilang gitu Dan makanya dia bilang Kalau di luar sana ada ratusan suami yang istrinya bahkan sampai empat Dia kan cuma istri kedua, dia saksa aja gitu loh Ya kan luar biasa kan Datang-datang MCM terkena suruh foto-foto Gimana? Tapi ini menarik Tapi ini menarik, ini menarik kita bahas Jennifer Dunn lagi, Jennifer Dunn lagi Sekarang dia sudah memakai lawyer yang bernagma Hotman Faris Tapi ini menariknya karena apa? Temanya Ternyata dia sudah nikah siri Nikah siri itu yang itu tuh Tapi gue gak ngerti ya sama semua perempuan yang mau dinikahin siri sama laki-laki tuh kenapa sih kalian Jawabannya kan jelas kemarin, kayak kemarin binang tamu kita yang kemarin Daripada berbuat dosa Tapi kan nikah-nikah itu jangan dibuat jadi main-main dong Mutang-mutang nikah siri itu gampang Sekarang pertanyaannya, emang nikah siri main-main, gak juga Gak juga, tapi kan harusnya kan nikah itu kan, oh negara tahu, semua orang tahu Namanya, apa namanya, ada hal yang baik-baik tuh semua orang harus tahu, bukan diumpetin dong Dikah siri itu kan diumpetin Duit, duit, duit Pernikahan memang sebaiknya harus diumumkan, agar tidak terjadi fitnah, ghibah, atau lain-lain sebagainya Betul Oke gimana, menurut Umi gimana Umi? Hei Hei Jaman Itu beda, beda Beda, beda Oh Jaman Coba diminggal Umi gak mau denger, coba tanya gini Eh Umi nya itu, Umi nya itu Gimana alay alay Baru gak dijauh Nah tadi, tadi kan gue diminta, tadi diminta untuk menganalisa, ya kan secara ekspresinya Iya Tapi ditutup semua, dipelur, apa yang mau dianalisa, kontennya aja Cuman kita klarifikasi tadi Bapak Homan itu bukan pengacaranya, cuma sahabat Oh sahabat Sahabat Ngeri deh sahabatnya, matematis Kalau ini adalah apapun yang terjadi udah kita diskusi kemarin, ini informasi yang update nya adalah sudah menikah Siri sejak 2015 2015, udah 2 tahun Udah lama banget Bukannya kalau gak salah, Jennifer Dunn itu menikah dengan Bobby itu 2015 juga Iya, makanya sama Bobby itu bercerai, karena terjadinya seperti itu Mungkin aja kita, tapi kita jangan langsung menjazz seorang dulu Bukan menjazz, karena Bobby temen gue, jadi gue tau ceritanya Nanti kita buktikan satu-satu Sekarang kita langsung aja panggil Mami Lambe Tura ya, halo Mami Halo Mami Halo Mami Sudah lama Sudah sehat Mam Sudah Kemarin Mami sakit Alhamdulillah, seneng udah denger Mami lagi deh Mami Kita akan masuk di Lampet Pagi Paket kumplit hari ini ya, paket kumplit ya Iya Hari ini Tapi Niki gak ngerti ya sama si Jennifer Dunn Dia berani bilang sudah menikah Siri, tapi kok dia gak berani ke pagi-pagi pasti happy Wow Niki Gimana mau berani di sini atau pakar julid Jennifer Dunn Di sini ada yang pembaca buka Siapa bilang tidak berani ke pagi-pagi happy Siapa bilang Anda salah Oh iya Apakah Ini yang lagi melakukan approach Kita gak tau kalau tadi hari ini dia berdatang Iya bener Iya bener Mami Lambe Lambe Kita kan Mami selalu bilang tidak ada yang namanya berita benar Atau bisa dibilang hoax kalau tidak ada bukti foto, betul Mami ya? Iya Nah Mami punya bukti kedekatan memang betul gak antara Jennifer Dunn dengan Mas Haris itu memang sudah benar-benar menikah Siri Karena kan dibantai ya mereka karena ini cuma dekat doang gitu kan Cuma kenal doang Belum ada pernikahan Lawyernya bilang sahabat, lawyer yang pertama bilang sahabat Iya Iya Kalau nikah kan berarti kan harus Iya Harus bertemu dengan Pertama pengajarannya bilang itu bukan Pak Haris gitu kan Iya betul, betul Oh maaf Iya yang kemarin Iya Ada penerbangan dan waktu mereka jajan di Makassar bareng gitu kan Nah kemarin dengan pengacara berbeda bilangnya sudah menikah Siri gitu kan Sementara setau kita dia ngapainnya 2015, 2015 itu masih dalam status menikah dengan temen Nikita Bobby Mikkel Reza, bener gak Niki? Betul 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 Temennya Niki ya Temen Oke buktinya Oke buktinya Bukti itu harus jelas Mam, coba Mam, kalau kita bisa lihat buktinya Mam Kita ada apa? Video ada artikel Mam Tapi kita lihat dulu artikelnya Oke Check it out What? Buat Buat Oh ini yang baru diposting ya Mami Iya Tapi kan kita kasih versi yang satu-satu yang belum diedit karena katanya Lambetura suka mengedit kan Ini masih asli ya kan Oke ini yang dari Lambetura ya Jadi saya mau tanya dulu ini kan Bapak Harris Terus ini kan Jennifer Dunn Yang itu ibu-ibu yang itu siapa ya? Itu ibu siapa? Itu ibunya Jennifer Dunn Ibunya Jennifer Dunn Yang kemarin juga posting foto pake mobil yang mewah-mewah itu kan Oh iya iya Bunda Sarita juga posting Maknya tatoan di lengannya gede banget Ya gak apa-apa kalau tatoing gak apa-apa ya Gak apa sih maksudnya gak ada masalah Yang pentingnya suka numpeng foto di mobil orang ya gak apa-apa Tapi itu terhadap tatoan juga gitu Gimana Mam? Paket komplit kan semuanya tatoan ternyata kan Oh semua tatoan Oh Mas Haris juga tatoan juga ya Iya ada tatoan sih Itu ketangannya Tapi jangan bahas tato deh Tato itu belum tentu jahat kok Karena itu alasannya ya Karena mereka sama memiliki kesamaan Tapi saya bingung ya maksudnya gini Ada gitu orang tua mengiakan membolehkan anak perempuannya untuk merebut suami orang Terus dinikahkan siri juga Diam-diam Itu orang tua bagaimana isi otaknya itu Niki, Niki Dikasih mobil Dikasih naik mobil Diboleh foto Ferrari Lamborghini Boleh mau gimana Sekarang ini Oh berarti orang tuanya matre juga Waktu pertama kali Tapi dari gambaran dan Itu sama ibunya disodorin tuh sama sebelah Niki tuh Sama si papi Sebelah? Sering gajak-gajak Ah itu pak isi mam gosip mami Ada buktinya gak mam kalau salah omong itu jadi hoax lho mam Mami Tapi bener deh Tapi beneran deh ya maksudnya gini Kebanyakan kan orang tua itu pengen yang terbaik Pengen yang terbaik untuk anak-anaknya Kalau misalkan orang tua Niki pun masih ada Pasti gak izinin Pasti orang tua Niki gak akan izinin Pasti malu ya Tapi kan kita gak bisa Gak bisa ngomong perasaan Iya kan Kita sebagai cewek nih Iya beneran Sekarang kan ibaratnya kan yang namanya nikah siri itu tetep resmi Dan diizinkan secara islam Bukan Secara islam doang Dan saya kemarin sempat nanya-nanya Katanya laki-laki tuh boleh menikah dengan orang lain Walaupun tidak dapat izin tapi dia hanya memberitahu aja boleh Berarti kan sah dong Tapi sah gak bisa Alangkah lebih baiknya lagi Apabila diizin Dia sudah cerai belum sama Bobi Oh kenapa masalahnya Mam Dia sudah cerai beneran belum sama Bobi Oh beneran Dia sudah cerai beneran itu yang belum tuh Belum tau tuh Iya putusan cerai itu kalau gak salah 2016 apa gitu baru keluar Oh putusannya tapi talaknya udah mungkin Belum juga sih Cuman kayaknya lagi proses atau apa gitu Emang lo tau banget lo kenal banget sama Bobi Gak gak 2017 itu masih proses ya Masih proses Kita cari tau dulu Kenal lah orang temen udah lama Video ya Mam Yes Check it out Oke kita lihat video Check it out Begitu banyak pengusaha yang mungkin perlu seseorang temen Dan apalagi ini kan dengan cara yang halal menurut dia Ya kan Makanya dia bilang apa salahnya kalau saya nikah Yang jelas dia bilang secara agama dia istri sah Si Jennifer ini ya Secara agama ini Ini apa aset Woi Gila ya Gila ya Gila ya Gak konsen ya Kenapa jadi foto-fotoan begini Tau gak Kenapa saya dari situ suruh pindah sini Karena papi mau nunjukin sepatu barunya Oke kembali lagi ke tadi Yang jelas Ditayangin papi Yang jelas mereka sudah menikah secara sah Tadi kata si Sah menurut agama Secara agama Cuman masalahnya adalah mengganggu moral tadi Gitu loh Tepatinya dengan cara izin Alangkah lebih baiknya lagi kalau izin Dan si istrinya itu punya kelemahan-kelemahan tertentu Iya Ya tapi kan banyak sekali cowok-cowok bikin gak perlu izin Maksudnya gini Maksudnya gini Pak Haris itu anaknya semua perempuan Iya Kalau anak perempuannya suatu saat ketika dia sudah dewasa Diperlakukan sama seperti itu Bagaimana rasanya itu ya Tapi kita gak mendoakan ya Kita tidak mendoakan Tapi jangan salah Karma itu berlaku Niki percaya karma itu ada That's why kenapa makanya Niki tidak pernah melakukan kejahatan Betul Tidak pernah dengki sama orang Biasanya gak pernah dengki sama orang Biasanya gak pernah jahatin orang Gak pernah bicarain orang Yakin lah Yakin karma itu ada Tapi kalau ngomong karma Kenapa? Kenapa Niki bilang karma itu ada Orang yang memasukkan Niki ke dalam penjara Akhirnya juga di penjara selama 4 bulan Lebih dari Niki That's why Niki percaya karma itu pasti ada Tapi karena itu orang yang salah kan Iya Kalau saya gak salah ya saya gak tetap karma kan Enggak Ya saya takut sih kalau gak tetap karma ya kan Tapi kalau emang lo gak pernah berbuat jahat sama orang Kenapa lo banyak musuh Enggak banyak musuh Femi Permatasari Enggak Daus Mini Evelynnya Amin Itu bukan Samuel Rizal Tapi dia kan pereman papi Semua jadi aja berantem papi Itu gak ada berantem Niki itu tidak pernah memulai duluan Tidak pernah Dia hanya gak suka ngeliat gak bener Oke kalau gitu kita lihat Artikel dulu ya Check it out Syarita sedih Banyak saudara Banyakin ma duit Kalau banyak duit Semua juga nganggep saudara Ini karena kata Jennifer Dunn di petnya Gila ya Gua gak habis pikir lo Banyakin duit Duit itu tidak akan dibawa mati Tapi gara-gara duit orang bisa mati Ngerti gak lo Gak apa-apa dia pikir banyak duit Bagus Jadi Sepengetahuan Mami Jennifer Dunn itu udah bisa dipastikan Mereka sudah menikah siri Gitu Mami ya Dari Bunda Syarita sendiri kan Kemarin katanya Orang tuanya Bapak Haris Memang sudah mengetahui Hubungan dan mendukung Hubungan Bapak Haris dengan Jennifer Dunn Yaitu pengakuan Bunda Syarita ya Terus kalau Jennifer Dunnnya Lewat Hotman Paris Yang lawyer gitu kan Mengaku sudah Dan Di depan ibunya Jennifer Dunn juga Dan kita udah ada bukti foto Kedekatan ibunya dengan Bapak Haris Keluarga Jennifer Dunn Dengan Bapak Haris Ya mungkin saja Memang pernikahan siri itu udah terjadi Gitu kan Ya jelas lah ibunya mengiakan Dulu kan pernah tuh masuk TV rumahnya Sederhana Orangnya sederhana Sekarang tiba-tiba ketemu sama Pak Haris Dibeli ini ini Dibeli ini Otomatis orang tuanya pasti bakal seneng lah Anaknya bisa apa? Syuting? Enggak Apa enggak? Itu berarti orang tua menurut saya sih gak benar ya Soalnya orang tua itu harus menjalankan yang lebih Jalan yang benar Ya Allah cuman dibeliin tas begitu doang Gua juga bisa beli pake gaji gua sendiri Eh jangan gitu Eh jangan gitu Gua gak butuh laki-laki Eh aku beli ini tuh kerja satu tahun tau Gua gak butuh laki-laki cuman bisa buat beli tas doang gak ada Lagian tas itu kan gak dibawa ke liang kubur dong Oh iya yang penting kita mandi Gak usah minta-minta sama orang ya kan Dan Itu dia otaknya udah gesrek kayaknya Kalau dia bilang banyakin duit-duit nanti sodara bakal dateng aduh gila Cuman tadi kalimatnya kenapa gak butuh sodara tapi butuh uang ya Berarti secara psikologis bisa digambarkan perspektif dan pikirnya Bahwa segala sesuatu adalah dinilai dengan Uang Uang Nanti dia makan pake uang Maknanya uang aja masukin dihitung sekali Dan sampe membina hubungan dengan mertuanya juga dengan cara seperti itu gitu Nah segala sesuatu yang Ah paling kan itu kalo gue rasa itu pers-peres bilang dikasih mertuanya Biar dia-biar dia kesannya oh gua udah direstui nih sama mertua gua ah Kan kita gak tau Tidak mungkin lah tidak mungkin lah Jadi menurut lu gak mungkin orang tua mas Haris Merestui Jennifer Dan gitu Jelas-jelas ibu nda Sarita itu sudah memberikan seorang anak tiga perempuan yang cantik-cantik Maksudnya tiba-tiba mertuanya ke dia Itu kan gak mungkin Atau asumsi lain kurang begitu mendukung Atau mendukung yang namanya adanya pernikahan atau anaknya menikah lebih dari satu Mami Lagian itu tasnya kayak tas-tas udah bekas-bekas gitu Ah iya iya Mami Sepengetahuan Mami Hubungan orang tua mas Haris dengan bunda Sarita sendiri gimana baik-baik saja apa gimana Nah itu Kalau menurut kita sih gak tau secara pasti Tapi dari apa yang diomongin sama bunda Sarita Kalau keluarganya Bapak Haris sudah mendukung hubungan kutanya dengan perempuan lain Ya mungkin ada gonjang-ganjing disana kan Artinya orang tua mas Haris lebih suka dengan Jennifer Dan dibanding Mbak Sarita gitu Mungkin bukan lebih setuju gitu kan Tapi gini aja secara wajar aja Kalau mertua kita menyetujui anak laki-lakinya dengan jalan dengan perempuan lain Udah menyetujui jalan dengan perempuan lain sementara ada istrinya Kan bisa diartikan disitu bahwa Memang hubungannya dengan menantu gak begitu baik mungkin loh ya Tapi kan rata-rata emang mertua seperti itu suka gak suka-suka dulu Mertua weh aslin bilang gak begitu ya Gak semua tapi banyaknya seperti tapi gak mungkin lah itu kayaknya bohong-bohongannya aja itu Oke Oke Mami kita punya bintang tamu yang akan kita bahas Sebetulnya ada bintang tamu kejutan yang akan datang Betul Berhubungan dengan ini Namun sekarang dia masih terjebak macet Pokoknya tenang aja Berhubungan dengan kasus yang lagi hangat Oke Berhubungan dengan pelakor lagi bukan? Iya pokoknya pemirsa akan kaget kalau kita datangkan bintang tamu ini Cuma sekarang masih terjebak macet Lagi stuck banget di perempatan ya Iya betul Oke sekarang kita akan undang dulu ini juga gak kalah hebohnya Mami Oke Kita akan bahas inilah dia Hooker Setelah ini tetap dibagi-bagi pasti Happy Wawah 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 Jangan cerita Menurut Dia 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 going !